Beralih ke berita lainnya pemirsa, Komisi 2 DPRD Tabalong mendorong pengembangan budidaya kopi dan lada di wilayah utara Tabalong. Pasalnya sejak dahulu wilayah utara Tabalong memang dikenal sebagai sentral kopi dan lada, namun sempat redup karena tergeser komoditas karet. Wilayah Tabalong dikenal sebagai penghasil komoditas karet, namun ternyata selain dikenal dengan komoditas karet, ternyata sejak dulu Kabupaten Tabalong juga terkenal dengan tanaman kopi. Tanaman kopi paling banyak berada di wilayah utara Tabalong, yang sebagian besar kondisi geografisnya berupa dataran tinggi. Selain tanaman kopi, jenis tanaman kebun yang potensial dikembangkan di wilayah utara adalah lada. Namun anemo masyarakat terhadap dua komoditi ini dinilai masih kurang. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Sumiati meminta Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong untuk mengupayakan pengembangan kembali dua komoditas ini di wilayah utara. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Disbunak saat rapat bersama 2 Februari 2022. Dulu terkenal sekali Muara Uyajaru itu sebagai penghasil kopi ya terbesar di Tabalong, terus juga dengan lada. Nah tapi kalau lada ini mungkin nantinya perlu menjadi perhatian cocok tidak dengan kondisi tanah yang ada di Tabalong. Kepala Disbunak Tabalong, Norzain Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan menimbang usulan DPRD tersebut dengan anemo masyarakat untuk berkebun kopi dan lada. Saat ini wilayah utara yang mengusulkan penanaman kopi dan lada hanya ke Jambatan Jaro. Penanaman dilakukan di kawasan hutan yang sudah memiliki izin pakai lahan. Untuk kegiatan perkebunan, baik itu lada maupun kopi, ini memang akan kita pertimbangkan ya, karena ini sangat tergantung juga dengan anemo masyarakatnya sendiri. Maksudnya yang ingin mengusahakan tanaman lada misalnya ada kopi. Sedangkan untuk kopi sendiri ada yang namanya kegiatan nasional yaitu gertak, gertakan tanam kopi. Nah kemarin pada saat kita forum SKPD ya, itu ada usulan dari Camat Jaro bahwa wilayah mereka itu kan banyak berada di kawasan hutan, tapi mereka memiliki izin untuk mengusahakan lahan di kawasan hutan itu. Nah ini merupakan salah satu potensi yang kita harapkan bisa nanti untuk kegiatan tanaman baik lada maupun kopi. Norzain pun menilai bahwa tanaman kopi dan lada potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tabalong. Jika dilihat dari pangsa pasarnya, di tahun 2021 pemerintah telah melakukan pengadaan lahan kopi seluas 50 hektare menggunakan dana APBN dan lahan lada seluas 30 hektare dengan bibit 2.400 batang per hektare menggunakan dana APBD2. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.